Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lintang Angembara Tentunya, Mas Lintang disini akan menceritakan sebuah cerita horror dengan judul Teror Poceng Neneng Arwah Wanita Pezinah Oke, seperti biasa sebelum kita ceritanya Bagi kalian yang belum subrek channel ini, silahkan bisa subrek dulu Karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian Oke, terima kasih Langsung saja kita ke ceritanya Pekikan gemuruh suara ricoh Serta huru-hara mulai terjadi di dalam rumah itu Kebergian beliau masih belum bisa diterima oleh sang istri Bunyai, berkoar-koar atas kesalahan yang telah darmuka perbuat Hingga telah menghilangkan nyawa suaminya Tak ada yang ingin terkena musibah seperti itu Apalagi, semuanya atas dasar unsur ketidaksengajaan yang dilakukannya Istri dari sesepuk kampung itu berpikir Bahwa darmuka dengan sengaja telah melenyapkan nyawa suaminya Demi untuk menolongnya kembali lagi masuk ke dunia manusia Akibat tidak ketahuan, darmuka menyangkut perintah beliau Yang kala itu dilangkarnya semakin membuat Bunyai menjadi naik pitam Ia mengamuk seisi rumah di obrak-abriknya Minul yang kala itu baru tersadar Kini turut kaget mendengar teriakan yang begitu kencang dari mulut seseorang Masih dengan berbalut kafan di tubuhnya Mak tonah membantu Minul untuk menyadarkan tubuhnya ke dinding Mak, ada apa ini sebenarnya? Dan mengapa Bunyai terlihat mengamuk begitu? Tanya Minul Mak tonah nampak mengelah nafas panjang Ia tak bisa lagi untuk menyembunyikan kabar duka tersebut dari Minul Lihatlah di pojok sana, Nando Papar mak tonah dengan jemari yang menunjuk ke arah pojok sudut ruangan depan Minul langsung mengarahkan pandangannya di sana Ada seseorang yang tergeletak dengan simbahan darah di mana-mana Namun saat akan melihat wajahnya Ia nampak terhalang oleh tubuh seseorang pemuda dari belakang Mari, akanku bantu kau untuk berpakaian dulu Ujar mak tonah yang kemudian memapah tubuh Minul menuju ke kamar Tak, tapi mak Siapa gerangan yang tergeletak itu? Minul masih penasaran Nanti kamu juga tahu sendiri Sekarang ganti bajumu dulu Sahut mak tonah Intonasinya mungkin terlihat biasa saja Namun Surut kesedihan yang dipancarkan oleh matanya Tak bisa ia sembunyikan lagi Semua ini gara-gara lelaki itu Dia harus tanggung jawab Atas kepergian bapakmu Teriak bu Nyai kembali Sudahlah bu Semua sudah suratan takdir Jangan berteriak begitu Ini sudah malam Malu jika sampai didengar tetangga nantinya bu Seru sang putra Derayan air mata tiada hentinya Jatuh bergantian dari kelopak matanya Ia meminta sang ibu Mengikhlaskan kepergian sang ayah Semua sudah kehendak Yang maha kuasa Beliau pergi Dengan keadaan husnul otimah Segenap jiwa dan raga Telah ia korbankan Demi menolong Minul Keluar dari alam mereka Lantunan dan bacaan Solawat Serta zikir pun Tak sedikit pun luput Dari gemengan mulut beliau Hanya satu yang ia inginkan Sebelum ajal itu tiba Untuk menjemput Di waktu itu Sebelum ia mengantarkan putra sematawanya Itu pergi Untuk menuntut ilmu Ke pesantren sang guru Ia berpesan Agar kelak putranya Bisa menjadi anek yang membanggakan Beliau berharap Ketika dirinya sudah tiada nanti Maka Ialah yang akan menggantikannya Untuk menuntut ilmu Dan menyebarkan dakwah Di daerah terpencil itu Usia ustad muda kala itu Masih terbilang sangat belia Namun Sebagai anak laki-laki Ia mengerti Bahwa sepeninggalan Sang ayah kelak Dirinya Akan membusungkan dada Sekaligus menjadi garda paling depan Untuk melindungi ibunya Sekaligus negeri tersintanya ini Tak peduli Walaupun nasibnya kelak Akan sama seperti sang ayah Akan tetapi Suatu kebanggaan baginya Jikalau bisa memenuhi Permintaan terakhir dari beliau Kini dirinya melangkakan kakinya Untuk menghampiri Dan menenangkan mental ibunya Keadaannya saat ini Sangat membuat dirinya khawatir Akan kesehatannya Usianya juga hampir setengah abad Memaki Berteriak Mengumpat Marah dan sejenisnya Hanya akan membuat Waktunya terbuang sia-sia Semua itu Tak akan bisa membuat Suaminya hidup kembali Sang putra Langsung memeluk Arah tubuh ibunya Hingga kini Tubuh mereka Jatuh bersamaan Ke bawah Ia mencoba untuk menguatkan hati sang ibu Agar tetap tabah Menerima cobaan ini Walaupun sebenarnya hatinya juga rapuh Rasa-rasanya Ia masih tak percaya Jika sang ayah telah berpulang ke Rahmatullah Oke Kita beralih sudut pandang Darmoko Di pojok sana Darmoko mulai membuka mata Ia memegangi dahi pelipisnya Mencoba untuk duduk perlahan menyadarkan tubuhnya Yang masih dalam keadaan lemas di dinding Tanpa sengaja Kini pandangannya tertuju pada tubuh seseorang Yang sudah tergoletak Tak berdaya tepat di sampingnya Allahuakbar Pak Hussat Ya Gusti Apa yang terjadi pada beliau Darmoko Langsung meletakkan kepala beliau Pada pangkuannya Perlahan air matanya mulai menetes Mendengar suara Darmoko Nurani bunyai Kembali tergugah Singa yang mulanya sudah berusaha ditidurkan oleh sang putra Kini menjadi bangun kembali Dengan langkah yang begitu berat Ia menghampiri Darmoko Yang kini tengah menangisi jasad sang suami Kemudian Dirinya mendorong tubuh Darmoko Hingga pria itu jatuh Dalam keadaan tersungkur Setelah itu Didekapnya tubuh sang suami dalam pelukanya Sikapnya kala itu sudah seperti orang Yang sedang stres Ia masih belum merelakan kepergian suaminya dengan ikhlas Dari arah belakang Nampaklah Minul keluar dengan pakaian Yang biasa ia kenakan sehari-hari Wanita itu langsung menghampiri suaminya Mas Kamu sudah sadar Kamu tidak apa-apa kan Tanya Minul Namun Ucapannya tak diperdulikan olehnya Darmoko masih fokus pada tubuh beliau Yang kini sudah menjadi jasad Tetesan air mata Tak henti-hentinya keluar dari kelopak matanya Mas Berkaca-kaca Ia melihat tubuh sang ustadz Abdul Salam Sudah tergolek tak berdaya Dengan simbahan darah di mana-mana Apa yang dilihatnya di alam goib itu adalah nyata Semuanya bukanlah ilusi Orang berjubah yang membantunya tiada lain Ialah ustadz Abdul Salam sendiri Beliau telah membelah raganya untuk membantunya membawa suaminya pulang kembali Dan sebagai taruhannya Kini nyawanya harus melayang akibat menolongnya Dari jeratan arwah neneng yang mencoba untuk menghentikannya kembali ke dunia Hatinya merasa bersalah kepada bunyai Berikut putranya Atas keteledorannya Hari ini terjadi korban lagi Dan korban tersebut tiada lain Ialah salah satu ulama besar di kampungnya Sesepu pendiri desa terpencil itu Yang mana kalah Namanya sudah tersohor kemana-mana Berkajasa beliau kini suaminya Darmoko bisa kembali berkumpul bersama dengannya Minul lalu melangkah maju Berniat untuk menenangkan bunyai Namun Secepat kilat Bunyai malah mengacungkan jemarinya Sambil menatap melotot ke arah minul Jangan Jangan pernah kalian mencoba untuk mendekati jasad suamiku Kalian berdua Adalah orang yang paling hina di muka bumi ini Yang perempuannya sangat teledor Tak bisa menjaga amanah yang sudah diberikan oleh suaminya Andai saja waktu itu Kamu tidak membukakan pintu tersebut Maka arwah itu tak akan mungkin merasukimu Dan membuat suamimu sidarmoko Melanggar perintah yang sudah diamanahkan suamiku padanya Lihatlah Akibat perlakuan kalian berdua Lihat Sambil menunjukkan jasad beliau Yang sudah terbuljur kaku itu kepada mereka Suamiku rela mempertaruhkan nyawanya Demi untuk membawa kalian kembali pulang ke sini Mendengar cacimaki Yang terlontar dari mulut bunyai Darmoko beserta minul pun Hanya bisa menunduk dan mendengarkan Mereka tahu Bahwa mereka telah melakukan hal yang sangat fatal Kelalaian yang mereka buat memang tak pantas Untuk dimaafkan Sudahlah bu Kalau ibu seperti ini terus Bagaimana rupanya bapak bisa tenang di alam sana Ucap putranya Yang mencoba untuk mencairkan suasana Agar tidak bertambah semakin parah Apakah mereka bisa untuk menghidupkan kembali bapakmu Ibu belum siap Jika harus kehilangannya Demi Allah Ibu belum ikhlas menerima kepergiannya ini Ungkapnya Tangisnya langsung mengguguh Membuat Darmoko dan minul Semakin terpojok sekaligus merasa bersalah Maafkan atas ketelodaran Yang telah kami buat ini Sungguh Saya juga merasa sangat kehilangan sekali Jika berkenan Terimalah permintaan maaf dari kami Bunyai Masaki Darmoko Langsung bersimpun di hadapan mereka Memohon agar mereka bisa untuk memaafkan kesalahan Yang telah diperbuatnya Ustadz muda itu Langsung mengangkat bahu Darmoko Mengajaknya bangkit Kemudian mereka saling berpalukan erat Sudahlah mas Semua ini sudah takdir Toh bapak matinya juga mati syahid Kepergiannya tidak sia-sia Maafkan juga atas sikap ibuku Ini semata-mata karena ibu masih belum bisa Untuk mengikhlaskan kepergian beliau Ungkap Ustadz muda tersebut Dan sampai mati pun Saya tidak akan pernah memaafkan kalian berdua Ingat itu Ucap Bunyai Terlihat amarah begitu besar Terpancar dari sorot matanya Malam itu Tidak ada si siapapun yang tertidur Semua mata terjaga Tak satupun dari mereka Bisa terolap setelah terjadinya tragedi berdarah tersebut Minul Gedis cantik itu Kini matanya telah sayur Kedua kantung matanya telah membesar Akibat tangis Yang keluar tidak ada henti Begitupun sang suami Yang hanya bisa melihat jenazah beliau Yang kini telah dibersihkan oleh anak dan istrinya Ingin rasanya ia membantunya Namun dirinya teringat akan ucapan Bunyai Yang tadi menyuruhnya untuk tak mendekati jasad sang suami tercintanya itu Mak Tonah Nampak menguatkan Bunyai Dengan mencoba untuk menghalus punggungnya Agar wanita itu bisa kembali tenang Malam terus bergulir Hingga Fadjar menjelang Menampakkan warna jingga di langit sana Bintang-bintang kecil Begitupun bulan purnama Yang bersinar Kini nampak telah digantikan oleh hakaitnya Sang Surya saat itu Ustadz muda pun Langsung bergegas untuk mengumumkan kabar duka tersebut ke surau Tanpa sepengetahuan Bunyai Darmoko pun Mengutitinya dari belakang Berniat untuk membantu apa saja Yang akan diperlukan oleh Ustadz muda tersebut Ia berpesan kepada Minul Agar tak mencari masalah dengan Bunyai Karena kondisinya saat ini memang belum memungkinkan Langkah demi langkah Jalanan berlumpur di area persawahan Mulai dilewati oleh mereka Derayan armata Terus mengalir membasai pipi Ustadz muda Darmoko bergerak maju untuk menenangkan Dengan merangkulnya Terlihat ia juga melembarkan kilasan senyum ke arahnya Garis senyum di bibirnya Kala itu Nampak ia paksakan Karena hatinya masih diselimuti dukacita Yang mendalam Atas meninggalnya sang ayah tercinta Beberapa warga desa Terlihat seliwaran kesana kemari Menyebut pagi Sekaligus aktivitas yang akan mereka mulai hari ini Satu atau dua orang Tak sengaja berpapasan dengan mereka Ada yang bertanya hendak kemana Ada pula yang menanyakan Tentang keadaan kelopak mata mereka Yang semakin membengkak Dengan sigap Darmoko pun langsung melembarkan kalimat pedas kepada mereka Namun setelah itu Ustadz muda melarangnya Untuk tak berkata kasar kepada mereka Memang niatnya baik Hanya sekedar pertanyaan biasa Yang ditanyakan Tapi Ketika kalimat tersebut terucap Darmoko merasa sangat terpojok Ia menjadi teringat kembali Akan keteledoran Yang telah dirinya perbuat Dan setelah kabar duka itu telah tersebar Ustadz muda dan Darmoko pun Langsung kembali ke rumah Mengantarkan jenazah pulang ke rumahnya Untuk segera dikebumikan Darmoko menyarankan Agar jenazah beliau Dimandikan dan dibersihkan saja di rumahnya Ia akan merasa legah Jikalau prosesi memandikan Dan menggafani beliau Langsung dilanjutkan disana Namun Semua keputusan dikembalikan lagi kepada Bu Nyai Ustadz muda itu Mendengar ucapan tersebut Mata Bu Nyai Langsung membelalah ke arah Darmoko Apa katamu Kemukannya seolah tegang Saya mohon maaf sekali Untuk memaklumi sifatnya saat ini Dan untuk ini Saya juga minta maaf Karena tidak bisa mengabulkan permintaan kecil Mas Darmoko Untuk prosesi kremasi bapak saya di rumah ini Sekali lagi Maaf jeh Mbak mas Ujarnya Kepada pasangan suami istri tersebut Ia terus menerus mengatupkan tangannya Dan meminta maaf kepada mereka Atas sikap ibunya Yang mungkin membuat hati mereka terluka Atas semua perkataannya tadi Jangan begitu mas Zaki Sambil menurunkan tangan ke bawah Saya mengerti Apa yang tengah Bunyai rasakan saat ini Harusnya saya Yang minta maaf mas Sungguh Saya tidak ada niat sedikitpun Untuk melukai ataupun bergembira Ria Atas penderitaan seseorang Kini Darmoko yang bergantian mengatupkan tangannya Di susul minul Yang kemudian menirukan gerakan suaminya Sudah lah mas Semua sudah menjadi kehendak Yang maha kuasa Kita semua juga Tidak menginginkan hal yang seperti ini terjadi bukan Tapi Kita tidak bisa merubah takdir Yang sudah ditetapkan oleh Allah Tuturnya Kata-katanya sangat bijak Seperti nasihat Yang pernah almarhum bapaknya dulu berikan kepadanya Kemudian Ustadz muda pun melangkah pergi Untuk membapung jenazah sang ayah Menuju ke kediamannya Bendera berwarna kuning Telah ditancapkan di pagar rumah Bertanda bahwa di rumah itu Ada sana keluarga Yang telah meninggal dunia Beberapa warga Terlihat telah berkumpul Memenuhi pelataran rumah milik almarhum Di pojok sana Darmoko juga hadir Didampingi oleh sang istri Doa dan tahlil pun Langsung diadakan Dibacakan dan dipimpin langsung Oleh putra almarhum Yaitu Ahmad Muzaki Calon ustad muda Sekaligus orang Yang akan meneruskan wasiat bapaknya Untuk terus memimpin kampung tersebut Dengan dakwah-dakwah yang almarhum ajarkan Kepadanya Semasa hidupnya Pengetahuannya tentang ilmu agama juga berlimpang ruah Karena dirinya adalah anak didik terbaik Dari guru almarhum yang tak lain Merupakan pendiri pondok pesantren Yang pernah dimasuki Terlihat di sana Minul ingin sekali bergabung Dengan yang lainnya Untuk turut membacakan Yasin Sekaligus mengaturkan Bella Sungkawa Atas kepergian beliau Namun Ketika kakinya mulai memasuki halaman Dan nentak menginjak tangga rumah Dengan cepat bunyai pun langsung bangkit Dan berancak untuk menghampirinya Ia langsung menarik tangan Minul dengan kasar Hingga wanita ayu itu Terjatuh di pelataran rumahnya Semua mata nabak heran Dengan sikap yang ditunjukkan dari istri sesepuk kampung tersebut Dengar wahai kalian semua Wanita ini Berikut dengan suaminya Yang berdiri di sana Sambil menuju ke arah Darmoko Mereka telah sengaja merencanakan semua ini Untuk membunuh suamiku Ucapnya dengan lantang Mereka pun Langsung mengalihkan pandangannya Kepada Minul dan Darmoko Beberapa dari yang lain Nampak berbisik Dan mengomentari Atas ucapan yang baru saja dilontarkan oleh bunyai Sebagian lagi terlihat tak percaya Dengan yang didengarnya barusan Menurut mereka Minul dan Darmoko adalah orang baik Tak mungkin sampai tega Untuk menghabisi nyawa pemimpin desanya itu Namun Mereka juga belum tahu Apa penyebab dari kematian almarhum Yang sebenarnya Mengapa sesepuk kampung yang sangat mereka hormati Bisa meninggal tepat Di rumah Darmoko Coba kalian ingat lagi Siapa saja korban yang telah tewas di rumah mereka Apa kalian tidak merasa curiga Dengan hal janggal itu Atau jangan-jangan Mereka telah melakukan praktek pesugihan Dan membuat warga kampung ini Satu persatu menjadi tumbal Pikirkanlah hal itu Entah apa Yang ada di bunyai saat itu Sehingga ia tega untuk memfitnah pasangan suami istri itu Atas tindakan keji Yang tidak pernah sama sekali mereka lakukan Darmoko merasa tidak terima Dengan fitnah kaji Yang telah bunyai tujukan padanya Sebisa mungkin Ia mencari pembelaan Karena memang dirinya tidak merasa bersalah Atas hal itu Kalau memang tidak Lalu mengapa Banyak warga desa yang tewas di rumahmu Dar Tembok lalu marjuki Kemarin Pak Ijo Dan sekarang sesepuk kampung kita Teriak para warga yang lainnya Kini Mereka telah terpancing oleh fitnah kaji Yang telah dibuat oleh bunyai Ayo Jawab Dar Para warga Kini mulai mendesaknya Agar memberikan jawaban yang pasti Jika memang dirinya benar tidak melakukan praktek Yang disebutkan tadi Percuma Dia tidak akan menjawab semua pertanyaan kalian Kini kedoknya telah terbongkar Dan pasangan suami istri ini Tak tahu akan memberikan alasan apa lagi Kepada kalian Teriak bunyai Matanya mungkin terlihat berkaca-kaca Namun Sunggingan bibirnya menunjukkan Bahwa dirinya sangat gembira Ketika warga mulai menaruh curiga kepada mereka Bayangkan Jika hal ini terjadi kepada kalian semua Lihatlah Tubuh suamiku yang terbujur kaku disana Apakah kalian semuanya bisa menatapnya saja Kata-kata bunyai Kian lama semakin ngawur Istri diri sesepuk kamuk itu Terus saja berusaha Untuk memprovokasi para warga Agar mereka semua Menghinanya Dan mengucinkannya sekaligus mengolok-oloknya Di depan halayak ramai seperti ini Melihat tubuh suaminya yang bergetar Minul pun Langsung berlari Untuk menghampirinya Mas Bagaimana ini Mereka sudah termakan oleh fitnah palsu ini Apa yang harus kita lakukan saat ini mas Istrinya Kini mulai ketakutan Ia terlihat bersembunyi di ketiak suaminya Untuk menutupi sebagian wajahnya Karena malu ditatap oleh para warga Gemuruh teriakan warga Semakin membuat Minul dan Darmoko Semakin terguguh di tempat Ia tak tahu mengapa warga dengan mudahnya langsung percaya Dengan cerita bohong Yang dibuat oleh Bunyai Jika memang benar Dia melakukan praktek pesugihan Lebih baik langsung saja kita adili dia disini Teriak salah seorang warga Dengan lantangnya Ya betul Makin tidak benar saja desa ini sekarang Lebih baik kita cincang saja tubuh Darmoko Beserta istrinya di bawah pohon jati besar Yang ada disana Mereka semakin tersulut amarah Jangan 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 libatkan istriku dalam hal ini Cukup aku saja Yang menanggung hinaan keji seperti ini Silakan Lakukan apa saja yang kalian mau Tapi Camkan ini baik-baik Demi Allah Aku tidak pernah melakukan praktek maupun ritual Yang kalian sebutkan tadi Darmoko Bergerak maju Ketika melihat warga yang bergerak mendekat Arak istrinya Jika kamu memang tidak melakukannya Maka buktikanlah kepada kami Jangan hanya segedar omong kosong belaka Untuk menyembunyikan nama baikmu Yang sudah tercemar Timbal mereka Apakah tak cukup kalian tadi Menyaksikanku bersumpah Atas nama yang kuasa Ungkap Darmoko Kini matanya mulai berkaca-kaca Halah Orang kalau sudah ketahuan kedoknya Ya begini Sering bawa-bawa nama Allah Dalam urusan pribadinya Bunyai Tiba-tiba Langsung menyahutinya Ayo Lebih baik kita langsung saja Arak dia ke pohon besar itu Mereka Langsung menyeret tubuh Darmoko Dengan kasar Untung saja Mereka Tidak melibatkan minul Lagi dalam hal itu Seketika hati Darmoko Menjadi laga Walaupun setelah ini Ia tak tahu Apa yang akan Para warga lakukan Kepadanya Jangan Jangan bawa suamiku Aku mohon Sontak Minul langsung memegangi Dengan erat Salah satu kaki Dari mereka Berharap mereka Mengasihani Agar merubah pikirannya Untuk menghukum Darmoko Yang jelas-jelas Tidak bersalah Namun Apalah dayanya Kala itu Mereka Malah melayangkan Kakinya Hingga tubuh minul Terpental jauh Dan jatuh Tersunggur ke tanah Rasakan kalian Anggap saja Itu sebagai Pembalasanku Karena kalian Telah beraninya Menghilangkan Nyawa suamiku Sunggingan Senyum Kepuasan Terukir jelas Di bibir Bunyai Tunggu kalian Tiba-tiba Terdengar teriakan Dari ustadz muda Yang kala itu Langsung berlari Seusai mendoakan Jenasa sang ayah Ia kemudian Menghampiri mereka Yang kini Tengah menyerah Darmoko Melihat kehadiran putranya Bunyai Langsung menunduk Unduk apa juga Zeki kesini Bisa hancur Semua rencanaku ini Batinya Bunyai Mau kalian bawa kemana Mas Darmoko Tanyanya Kepada mereka Sudahlah mas Lebih baik Mas Zeki fokus saja Ke pemakaman beliau Biar pria pembuat onar ini Jadi tanggung jawab kami Sendak mereka kepadanya Agar anak dari Almarhum Ustadz Abdul Salam Tidak ikut campur Dalam urusan mereka Saya bertanya Mau dibawa kemana dia Tanyanya sekali lagi Namun dengan suara Yang meninggi Kami akan mengikat tubuhnya Dan mencabuknya Di bawah pohon jati besar Yang ada di sana Saud para warga Serempat Mendengar hal itu Ustadz muda Langsung terperangah Beginilah hukum Yang berlaku Di desa kelahirannya ini Tanpa membuktikannya Terlebih dahulu Mereka dengan Seenaknya Menyerah tubuh manusia Layaknya Seekor hewan saja Kampung terpencil ini Sepertinya Belum mengetahui Hukum Yang berlaku Di dunia ini Bahkan Jika mereka hidup Di kota Tindakan yang mereka Lakukan ini Bisa dituntut Dan dipidanakan Jika yang dituduh Memang benar-benar Terbukti Tidak melakukannya Apa alasan Kalian hendak Mengikat tubuhnya Di sana Kembali Ustadz muda Memberondong mereka Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang harus mereka Jawab saat itu juga Sudahlah Le Jangan ikut Campur urusan mereka Atau nantinya Kamu juga akan Terseret dalam masalah Yang dibawah Si Darmoko itu Bu Nyai Nampak melarang Putra tercintanya itu Untuk tak ikut Campur dalam hal tersebut Sebentar Bu Semua ini harus diluruskan Jika mereka Tidak ada bukti Untuk menunjukkan Bahwa mas Darmoko Tidak bersalah Mereka tidak bisa dong Seenaknya Menyeretnya Seperti binatang begini Memangnya Kalian tidak kasihan Melihat istrinya Yang saat ini Sedang hamil Ustadz muda Langsung membuat Mereka semua terdiam Dengan ucapannya Orang seperti mereka Memang pantas dihukum Le Sudah jelas-jelas Si Darmoko Telah melakukan Praktik pesugihan Banyak sekali Korban berjatuhan Di rumahnya Sebelum kau Menginjakan kakimu Kesini Papar Bu Nyai Dengan tegas Ia tetap kekeh Pada pendiriannya Untuk menyebarkan Fitna keji Yang dibuatnya Kepada warga kampung Benar Apa yang dikatakan Bu Nyai Mas Zaki Sudah banyak orang-orang Yang ditemukan Meninggal Di rumah mas Darmoko Dan yang terakhir Adalah almarhum Bapak Mas Zaki Sendiri Sahut salah seorang Warga Apa kalian punya Bukti Jika mas Darmoko Benar-benar Telah melakukan Ritual pesugihan Dan menjadikan Orang-orang di kampung Kita ini Sebagai tumbal Ingat Jika kalian Tidak mempunyai Bukti apapun Itu sama saja Dengan menuduh Dan memfitnah Namanya Jelasnya Kepada mereka Kan buktinya Sudah jelas Banyak warga Yang mati Di rumah Darmoko Teriak mereka Agaknya mereka Sudah capek Karena niatnya Untuk menghukum Darmoko saat ini Sepertinya Tengah dihalang-halangi Oleh Ustadz muda Itu bukanlah Bukti yang valid Untuk menyalahkannya Bagaimana Jika kematian mereka Tidak ada unsur Campur tangan Dari mas Darmoko Ia tetap berpihak Kepada Darmoko Dan istrinya Karena dirinya tahu Pasangan suami istri itu Tak mungkin Melakukan praktek Yang mereka sebutkan tadi Sejauh yang ia tahu Darmoko dan Minul Dikenal sebagai Warga yang Yang baik Dan teladan Iya betul Mas Zaki Demi Allah Saya tidak melakukan Pesikian seperti Yang mereka tuduhkan Kepada saya Akhirnya Darmoko buka suara Untuk membela dirinya Ah Sudah tutup mulutmu Jangan bawa-bawa Nama Allah Jika sudah ketahuan Tertangkap basah Begini sajalah Biar sama-sama lega Kita adakan saja Sumpah pocong Selepas pemakaman beliau Bagaimana Setuju Ujar warga Yang lainnya Mereka menyarankan Tiba menjadi geram Darmoko berbohong Mereka menuruti permintaan Syarat yang dibuatnya Membuat para warga Sebelumnya Tidak 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 Dipandangi oleh putranya Semakin menunjukkan Darmoko berbohong Seru salah seorang warga Seru salah seorang warga Ia mendesak agar Bunyai Menyanggupi saja Syarat yang diajukan Oleh Darmoko Beraninya kalian Nyuruh-nyuruh saya Tidak Saya tidak mau melakukannya Tetapan Bunyai Langsung tajam kepada orang Yang telah berani Menyuruhnya tadi Bu Ya kalau ibu memang yakin Bahwa Mas Darmoko Melakukan praktek Yang ibu tuduhkan tadi Mengapa ibu menolak Saran dari para warga Unggap Ustadz muda Dengan setengah berbisik Kepada ibunya Shh Diamlah Jangan ikut campur Masalah ibu Sentak Bunyai Pada sang putra Kemudian Ustadz muda pun Langsung menggandeng ibunya Dan membawanya pergi Dari kerumunan para warga Maaf Saya permisi sebentar Ada yang ingin Saya diskusikan Dengan ibu saya Ucapnya Sembari mengatupkan Kedua tangannya Melihat gerak-gerik Ustadz muda Agaknya Darmoko Mengerti Bahwa sang putra Telah mengetahui Akan rencana liciknya Ibunya Maka dirinya Langsung menyeret Bunyai pergi Dari kerumunan Darmoko Sangat berharap Semoga saja Ustadz muda Bisa menyelesaikan Semuanya Dan bisa Membujuk Bunyai Untuk mengembalikan Nama baiknya Ia lalu Memeluk minul Dan mengusap Perut sang istri Yang sudah nampak Membuncit Empat bulan lagi Istrinya Akan melahirkan Entah bagaimana Keadaannya Jika waktu Kelahiran anaknya Tiba Dirinya malah Tidak bisa menemani Istrinya Di saat Ia membutuhkannya Mas Yang seketika Setelah mendengar Semua itu Sang istri langsung Membungkam mulut Suaminya Dengan tangannya Tidak Jangan pernah Sesekali Berbicara Seperti ini Lagi Aku Berikut Anakmu Yang belum Lahir ini Masih Membutuhkan Mas Percayalah Bahwa putra Dari Almarhum Ustadz Abdul Salam Akan Menyelesaikan Semua ini Beliau Akan Membantu Kita Untuk Keluar Dari Masalah Yang kita Hadapi Ini Ucap Minul Yang nampak Meyakinkan Suaminya Iya Dik Mas Percaya Sepenuhnya Dengan Mas Zaki Tapi kan Kamu juga Tahu sendiri Bagaimana Waktak Ibunya Aku Takut Jika Bunyai Tetap Kekeh Pada Pendiriannya Dan Tak Mau Meminta Maaf Kepada Kita Dan Yang Lebih Mas Takutkan Lagi Bagaimana Jika Gertakan Yang Mas Minta Tadi Malah Disanggupi Olehnya Bagaimana Jika Bunyai Lebih memilih Untuk Melakukan Ritual Sumpah Pocong Itu Dik Kamu Tahu Sendirikan Bagaimana Efeknya Nanti Jika Sumpah Itu Sampai Terjadi Pengaruhnya Sangat Besar Walaupun Sebagian Dari Mereka Menyebelekan Hal Ini Jika Tuduhan Yang Dilayangkan Bunyai Kepada Kita Itu Salah Maka Sember Hidupnya Bunyai Akan Merasakan Ketakutan Yang Luar Oleh Tulahnya Sendiri Jelas Darmoko Kepada Istrinya Walaupun Sudah Difitnah Darmoko Masih Tetap Mengkhawatirkan Keadaan Bunyai Setelah Ini Sedangkan Di Belakang Rumahnya Terlihat Disana Bunyai Tengah Adu Cekcok Dengan Putranya Sendiri Ia Dengan Berkacak Pinggang Juga Bicaranya Yang Lantak Ini Telah Memberitahu Sang Putra Agar Tidak Ikut Campur Dalam Urusannya Kawini Sama Bapakmu Itu Boya Sekali Kali Itu Jangan Jadi Orang Terlalu Baik Nanti Kebaikan Itu Malah Dimanfaatkan Oleh Mereka Dan Ternyata Benarkan Lihatlah Dirimu Sekarang Sudah Berani Untuk Memusuhi Ibumu Sendiri Anak Macam Apa Yang Kulahirkan Ini Dia Lebih Berpihak Kepada Seorang Pembunuh Ketimbang Mendukung Ibunya Untuk Memberikan Pelajaran Kepada Pembunuh Bapaknya Terlihat Bunyai Tengah Memaki-Maki Putranya Sadarlah Bu Mereka Bukanlah Seorang Pembunuh Kematian Bapak Tidak Ada Hubungannya Dengan Mereka Sahut Samputra Yang Mencoba Untuk Membuka Lebar-lebar Mata Hati Ibunya Supaya Belajar Ikhlas Untuk Berlapang Dada Hondok Apa Kau Mati-matian Membelah Mereka Le Hakuin Ibumu Yang Telah Mengandung Selama Sembilan Bulan Ibu Yang Melahirkan Mu Mendidik Mu Hingga Sekarang Kau Kelak Yang Akan Menggantikan Tugas Ayahmu Untuk Memimpin Desa Ini Tapi Tapi Kau Malah Melawan Ibumu Sendiri Ucap Bunyai Matanya Mulai Berkaca-kaca Karena Putarannya Lebih Berpihak Kepada Orang Lain Ketimbang Memberikan Dukungan Kepadanya Jika Ibu Ingin Zaki Untuk Melanjutkan Tugas Bapak Harusnya Kan Ibu Juga Bisa Untuk Membanahi Diri Sendiri Bagaimana Sikap Untuk Menjadi Seorang Istri Dari Ulama Besar Dan Sikap Ibu Ini Tidak Mencerminkan Bahwa Ibu Adalah Istri Dari Bapakku Seru Ustadz Muda Seketika Itu Juga Sebuah Tambaran Mendarat Pada Pipinya Beraninya Kau Beraninya Seorang Anak Kecil Sepertimu Menasehati Tendang Cerminan Ahlaku Beginilah Jadinya Jika Kau Terus Bergaul Dengan Mereka Sekarang Terserah Walaupun Kau Bersujud Ratusan Kali Bahkan Ribuan Kali Aku Tak Akan Pernah Mau Untuk Minta Maaf Kepadanya Tuturnya Ia Masih Kekai Mempertahankan Sikap Angkuhnya Itu Baiklah Terserah Ibu Saja Kalau Begitu Silahkan Terima Saja Syarat Dari Mas Darmoko Saya Permisi Dulu Ustadz Muda Langsung Meninggalkan Ibunya Ia Merasa Sudah Tidak Mengenal Ibunya Lagi Bukan Perihal Tentang Tambaran Yang Dilanyakan Tadi Akan Tetapi Mengapa Hanya Dengan Kata Maaf Saja Sepertinya Susah Sekali Untuk Ia Ucapkan Kepada Mas Darmoko Beserta Istrinya Jika Sang Ibu Bisa Mempertimbangkan Lagi Keputusannya Ustadz Muda Masih Mengharapkan Alangkah Baiknya Jika Ibundanya Itu Minta Maaf Dengan Mereka Daripada Tantangan Warga Untuk Melakukan Sumpah Tersebut Bersama Darmoko Dan Pada Akhirnya Jika Apa Yang Dituduhkan Itu Salah Maka Semeridupnya Ibunya Akan Terus Merasakan Diteror Oleh Sosok Pocong Itu Akibatulah Yang Dibuatnya Sendiri Di Sisi Yang Sama Bunyai Mesti Terlihat Ketakutan Jika Harus Melakukan Sembah Pocong Tersebut Bersama Darmoko Karena Ia Sangat Tahu Bahwa Tuduhan Tenang Pesugihan Yang Dilakukan Darmoko Hanyalah Rekayasanya Agar Para Warga Membencinya Dan Menghukumnya Namun Ia Juga Tak Habis Pikir Dengan Putra Semata Wayangnya Itu Lebih Mengutamakan Kepandingan Orang Lain Ketimbang Mendukung Ibunya Sendiri Bagaimana Ini Apa Yang harus Aku Lakukan Jika Aku Meminta Tantangan Itu Maka Semeridupku Tidak Akan Bisa Tenang Tapi Aku Kan Juga Tidak Mau Meminta Maaf Kepada Mereka Ocehnya Sudahlah Diteror Sosok Pocong Masih Baik Ketimbang Aku Harus Merendahkan Diriku Sendiri Di Hadapan Mereka Toh Ini Juga Hanya Teror Biasa Tak Mungkin Pocong Itu Bisa Menghabis Kebukan Ucapnya Dengan Sesumbar Kemudian Dengan Langkah Tegap Dan Hatinya Yang Mantap Bunyai Pun Keluar Untuk Menemui Para Warga Untuk Mengumumkan Bahwa Dirinya Telah Siap Untuk Disumbah Pocong Dan Siap Untuk Menerima Resikonya Setelah Ini Baiklah Para Warga Saya Menerima Tantangan Kalian Untuk Melakukan Sumbah Pocong Itu Bersama Dengan Darmoko Disaksikan Oleh Jenesa Suami Saya Yang Ada Di Dalam Sana Sambil Menunjuk Ke Arah Dalam Rumah Setelah Pemakaman Suami Saya Tepatnya Selepas Sholat Asar Sumbah Ini Akan Dilangsungkan Dimusholah Kita Dan Saya Akan Mempertanggungjawabkan Setiap Ucapan Saya Jika Yang Saya Ucapkan Ini Memang Salah Saya Siap Jika Sumber Hidup Saya Harus Diteror Oleh Sosok Pocong Jika Jika Tuduhan Saya Yang Dilayangkan Kepada Dharma Kota Bukti Fitna Gemur Petir Langsung Terdengar Di Atas Sana Langit Mendadak Menjadi Hitam Bekat Suasana Desa Seolah Menjadi Mencekam Para Burung Mulai Pederbangan Untuk Mencari Perlindungan Seperti Sebuah Isyarat Akan Terjadi Badai Besar Di Kampung Majo Asam Semuanya Mendadak Terjadi Setelah Bunyai Menyatakan Bahwa Dirinya Telah Siap Untuk Sumpah Pocong Iringan Warga Kemudian Mulai Menghantarkan Almarhum Ketempat Peristirahatan Terakhirnya Ustad Muda Mengambil Posisi Terdepan Untuk Memikul Keranda Yang Berisi Jenasa Sang Ayah Dibantu Darmoko Yang Berada Di Samping Nya Derayan Air Mata Perlahan Mulai Bercucuran Namun Para warga Desa Lainya Mengingatkan Agar Ustadz Muda Relak Dan Ikhlas Untuk Melepaskan Kepergian Beliau Ditahan Ditar Masaki Air Matanya Ucap Darmoko Padanya Eh Iya Mas Saya Tidak Menyangka Saja Beliau Meninggalkan Saya Secepat Ini Sahutnya Sembari Menyeka Peluput Yang Terus Menerus Keluar Dari Kelopaknya Sekali Lagi Maafkan Saya Mas Saki Ini Semua Akibat Keteledoran Saya Kata Darmoko Lagi Lagi Ia Merasa Tak Enak Akan Musibah Yang Sudah Terjadi Prosesi Pemulasaraan Akhirnya Berjalan Lancar Tanpa Hambatan Apapun Satu Per Satu Warga Mulai Pergi Meninggal Kelampah Makaman Dan Kembali Pulang Ke rumah Masing-masing Kini Hanya Menyisakan Keluarga Almarhum Yaitu Istri Berikut Putranya Yang Masih Inggan Untuk Meninggalkan Sang Ayah Yang Kini Tubuhnya Telah Ditimbun Dengan Tanah Pemakaman Sudah Bu Yang Ikhlas Serunya Kepada Ibundanya Ini Semua Gere-gere Darmoko Coba Saja Waktu Itu Dia Menuruti Perintah Dari Bapak Mungkin Sampai Saat Ini Bapak Masih Ada Dan Berkumpul Bersama Kita Balas Bunyai Masih Tetap Menyalahkan Darmoko Atas Keberian Ustadz Abdul Salam Sudah Bu Jangan Mulai Lagi Mari Lebih Baik Kita Pulang Ke Rumah Bapak Sudah Tenang Berada Di Sisinya Jika Bapak Melihat Ibu Bersedih Begini Maka Yang Ada Almarhum Tidak Akan Bisa Tersenyum Di Sana Serunya Yang Memujuk Sang Ibu Untuk Tak Terus Menangis Hingga Pada Akhirnya Mereka Pun Dengan Berat Hati Harus Meninggalkan Pemakaman Itu Sesekali Ustadz Muda Menoleh Kebelakang Untuk Berpamitan Kepada Almarhum Ayahnya Tangannya Bergerak Melambai Ke arah Papa Nisan Yang Telah Tertancap Digundukan Tanah Berwarna Merah Selama Jalan Bapak Semoga Amal Dan Ibadah Bapak Diterima Oleh Yang Maha Kuasa Semoga Diberikan Kenyamanan Yang Layak Di Sana Saki Pamit Pak Lain Waktu Saki Akan Berkunjung Kesini Untuk Menuhi Bapak Sampaikan Salam Sayang Dan Rindu Saki Kepada Allah Beserta Bangginda Rasul Ya Pak Begitulah Isi Hati Dari Ustadz Muda Langkah Terlihat Begitu Gontai Ia tetap Memberi Dukungan Kepada Sang Ibu Agar Bisa Tegar Dan Tabah Untuk Menerima Kenyataan Meskipun Sebenarnya Dirinya Juga Butuh Seorang Untuk Menguatkannya Pelataran Rumah Telah Sepi Hanya Ada Beberapa Orang Yang Masih Menyibukan Diri Menyapu Halaman Rumah Bunyai Sekaligus Beberes Buku-buku Yasin Yang Masih Berserakan Di Dalam Sana Ibu Masuk Dulu Cuci Tangan Dan Kaki Setelah Itu Beristirahat Paparnya Kepada Bunyai Loh Terus Kamu Mau Kemana Tanyanya Kepada Sang Putra Seki Mau Membantu Mas Tarmin Untuk Membersihkan Halaman Sebentar Sahutnya Bunyai Pun Menganggung Kemudian Mulai Menaiki Tangga Dan Masuk Kedalam Rumahnya Semerbak Wangian Minyak Serimpi Disertai Bunga Setaman Masih Melekat Menyelemuti Area Ruang Tamu Tersebut Sesekali Bunyai Menyandarkan Dirinya Pada Dinding Dimana Di tempat Itu Ia Biasanya Menghabiskan Waktu Bersama Sang Suami Tercintanya Itu Untuk Sekedar Bercengkrama Membahas Soal Ahlak Dan Agama Sampai Akhirnya Dirinya Pun Teringat Bahwa Beberapa Jam Lagi Ia Harus Memenuhi Janjinya Untuk Melakukan Sumpah Pocong Di Surau Bersama Dengan Darmoko Seketika Hatinya Menedak Risau Bunyai Langsung Melangkah Ke Belakang Untuk Membahas Muka Beserta Tangannya Berharap Ingatannya Akan Sumpah Pocong Itu Bisa Hilang Dari Benak nya Walaupun Cuma Sekejap Setidaknya Ia Bisa Beristirahat Sebentar Sebelum Melakukan Ritual Sumpah Pocong Itu Namun Apa Dayanya Semua Tubuhnya Sudah Terguyur Oleh Air Bahkan Baji Yang Dikenalkannya Sudah Ikut Basah Tapi Tetap Saja Wajah Mengerikan Sosok Pocong Menyeramkan Itu Masih Membayangi Pikirannya Ia Terlihat Mendar-mandir Di Bilik Kamarnya Sesekali Mencoba Untuk Merebahkan Dirinya Di Sana Memejamkan Mata Seraya Tangannya Mebekap Sebuah Bantal Guling Yang Sudah Tertata Rapi Di Ranjang Itu Ketika Ia Mebekap Guling Itu Pada Pelukannya Entah Mengapa Bunyai Merasakan Mendengar Dengusan Kasar Nafas Seseorang Padahal Di kamar Itu Hanyalah Ada Dirinya Sendiri Saki Ia Berteriak Memanggil Nama Sang Putra Masih Dengan Mata Yang Tertutup Siapa Tahu Saja Suara Tadi Adalah Suara Sang Putra Masih Hening Tak Ada Jawaban Saki Itu Kamu Nak Bunyai Mengelangi Pertanyaannya Yang Sama Mungkin Saja Putranya Tadi Tak Mendengar Teriakannya Namun Masih Tak Ada Jawaban Dari Sana Ia Pun Langsung Membuka Matanya Perlahan Sontak Bunyai Pun Langsung Kaget Dan Melempar Guling Yang Dipeluk Tadi Jauh Jauh Entah Bagaimana Ceritanya Guling Yang Dilihat Tadi Tiba Tiba Telah Berubah Menjadi Sesosok Pocong Dengan Wajah Yang Amat Mengerikan Giginya Yang Menghitam Dan Runcing Terlihat Menyeringai Ke Arah Pergi Pergi Kau Pergi Dari Hadapanku Teriak Sembere Menutup Mukanya Dengan Kedua Tangan Mendengar Teriakan Dari Dalam Ustad Muda Pun Langsung Berlari Menghampiri Ke Arah Suara Tersebut Yang Dimana Sumber Suara Itu Ternyata Berasal Dari Kamar Sang Ibu Yang Melihat Ibunya Tiba-tiba Duduk Meringkuk Dengan Menyembunyikan Wajahnya Di Antara Kedua Kakinya Astaghfirullah Bu Ada Apa Bu Tanyanya Pada Bunyai Sang Putra Langsung Membekap Tubuhnya Dan Menenangkannya Hi Itu Di Sana Tangannya Menunjuk Pada Guling Yang Dibuangnya Tadi Tidak Ada Apa Apa Bu Ustad Muda Langsung Mengambil Guling Yang Terjatuh Itu Kemudian Meletakkannya Kembali Keranjang Bang Buang Benda Itu Jauh-jauh Dari Hatapanku Namun Dengan Sigap Bunyai Langsung Membuang Guling Itu Kembali Ke Lantai Mimik Mukanya Terlihat Sangat Ketakutan Kenapa Bu Itu Kan Hanya Guling Tanya Putranya Ia Heran Mengapa Ibunya Itu Takut Setelah Melihat Guling Tersebut Atau Jangan-jangan Karena Ucapan Sesumbar Yang Ia Lontarkan Tadi Saat Beliau Tetap Keke Untuk Disumpah Pocong Kini Ustaz Muda Mulai Mengaitkannya Dengan Sumpah Pocong Yang Akan Dilaksanakan Beberapa Jam Lagi Bu Apakah Tidak Lebih Baiknya Jika Ibu Meminta Maaf Saja Kepada Mas Darmoko Beserta Istrinya Daripada Melakukan Sumpah Pocong Itu Tanyanya Kepada Sang Ibu Yang Merasa Bahwa Ibunya Sangat Ketakutan Apalagi Setelah Melihat Guling Tadi Mungkin Saja Ibunya Tadi Melihat Guling Itu Telah Berubah Menjadi Sesosok Pocong Yang Mengerikan Sehingga Pulau Sebesar Biji Jagung Masih Terus Menerus Keluar Dari Kening Dan Menyebabkan Jilbab Yang Dipakainya Saat Itu Membasah Tidak Sampai Mati Ibu Tidak Mau Meminta Maaf Kepada Seorang Pembunuh Tegasnya Ibu Lebih Baik Disumpah Pocong Daripada Harus Merendahkan Diri Sendiri Dan Meminta Maaf Kepada Mereka Walaupun Begitu Bunyai Masih Tetap Angkuh Baiklah Jika Begitu Sagi Juga Tak Kurang Orang Untuk Menasihati Ibu Meskipun Sagi Sendiri Sebenarnya Tak Percaya Dengan Ritual Sumpah Pocong Itu Tapi Setelah Melihat Ibu Ketakutan Tadi Kini Perlahan Sagi Paham Bahwa Epek Dari Sumpah Itu Ternyata Membawa Pengaruh Yang Sangat Besar Maksud Sagi Mumpung Belum Terlambat Bu Kini Sagi Hanya Memiliki Ibu Ibu Adalah Amanah Terakhir Dari Bapak Yang Harus Sagi Jaga Dan Jika Ustadz Muda Masih Berusaha Untuk Meyakinkan Ibunya Bahwa Tindakan Yang Diambilnya Adalah Salah Sudahlah Le Jangan Memulai Bercerama Lagi Lebih Baik Kamu Pergi Dan Beristirahat Saja Di Kamarmu Tinggalkan Ibu Sendiri Disini Suruhnya Kepada Sang Putra Kini Ustadz Muda Tidak Bisa Berkata Lagi Yang Menyayangkan Atas Tindakan Yang Diambil Oleh Sang Ibu Dirinya Hanya Bisa Mengambil Nafas Panjang Di Saat Sang Ibu Mulai Meremehkan Efek Dari Sumpah Yang Dilakukannya Nanti Dirinya Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Kepada Ibunya Setelah Melakukan Sumpah Tersebut Ia Hanya Bisa Berharap Semoga Yang Kuasa Selalu Melindunginya Dan Mengampuni Setiap Dosa Yang Diperbuat Di rumah Sepetak Itu Suami Dari Minul Yaitu Darmoko Terlihat Mendarmandir Kesana Kemari Seperti Orang Yang Sedang Kebingungan Raut Wajah Penuh Akan Kecemasan Melihat Suaminya Yang Seperti Itu Minul Langsung Menghampirinya Dan Menanyakannya Apakah Gerangan Yang Membuat Hati Suaminya Resah Mas Ada Apa Kok Sedari Tadi Mendarmantir Tidak Jelas Gitu Tanya Minul Ah Kamu Ini Dek Mengagetkan Mas Sahutnya Ia Nampak Terkejut Karena Tiba-tiba Istrinya Menghadangnya Dan Berdiri Tepat Di Hadap Hanya Ya Habisnya Aku Lihat Dari Tadi Mas Tidak Bisa Diem Si Papar Minul Dan Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutan Cerita Nadipar Berikutnya Dan Tentunya Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Atau Dalam Penyampaian Cerita Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai